hai oke kita go teman-teman seperti kemenjanjikan sekarang kita akan mencoba menguji coba kita tembakan dengan menggunakan DJI Spark kita akan melakukan uji coba seberapa jauh penguatan antena yang kita buat dan cara pembuatannya ada pada video sebelumnya silahkan saja teman-teman cek dan para kesempatan ini ya ini hasil videonya memunyai dari EVP atau yang ada di monitor HP tidak mempergunakan memori yang video yang ada di memori jadi bisa teman-teman lihat untuk penerimaan dengan EVP masih bagus dan sinyal begitu kuat dan sekarang kita coba tes sampai sejauh apa penguatan dari antena ini kita uji coba dengan melakukan dengan DJI Spark oke sekarang kita sudah berada di 490 meter 500 meter sudah menempuh jarak 500 meter kita coba ya sampai sejauh mana nantinya kemampuan antena yang kita buat dengan hanya modal 10.000-an 700 meter sudah 700 meter ya sudah 800 meter eh sekembang gangguan yang masih bisa yang bisa teman-teman lewat untuk EVP masih lancar aman dan jaya ya sudah 900 meter nah sekarang coba kita coba ya kita coba untuk terpamundur apakah dapat pengaruh kita coba drone ini posisi antena harus seperti ini oke terus sudah 1 kilo 200 oke 1 kilo 200 1 kilo 300 1 kilo 400 kita coba terus 1 kilo 500 oke kita cancel oke ya 1 kilo kayaknya baterai dia bentar tentu home kita coba paksakan 1 kilo 500 bisa kena jelas ya teman-teman lihat 1 kilo 500 1 kilo 600 1 kilo 700 1 kilo 800 700 ya 1 kilo 800 1 kilo 800 1 kilo 900 oke kita coba capai 2 kilo sebetulnya bisa lebih oke teman-teman ini sudah 1 kilo 900 1 kilo 900 1 kilo 900 oke 2 kilo sebetulnya bisa lebih ya karena kita tidak mungkin ya karena baterai kita return to home oke tadi sudah 2 kilo sebetulnya bisa lebih bisa teman-teman lihat disini sebetulnya tadi bisa lebih ya bisa lebih dari kita mencapai 2 kilo kami sudah pernah coba itu mencapai jarak sampai hampir 2 kilo 700an tapi kini bisa teman-teman lihat disini baterai yang mungkin kalau pernah jelas ini baterai kita sudah tidak memungkinkan maka kita segera lakukan return to home ya sekarang sudah 1 kilo 700 semoga saja baterai kita untuk pulang bisa jadi penggunaan posisi antena seperti ini lurus nah sekarang kita masih di 1 kilo 600 semoga saja untuk baterai cukup ya untuk pulang 1 kilo 500 masih 1 kilo 500 lagi sementara baterai sudah tinggal 31% 31% 1 kilo 400 ya memang tadi kita sedikit memaksakan semoga saja tidak ada masalah 1 kilo 300 masih 1 kilo 300 posisi kita 1 kilo 300 untuk kita mencapai pulang oke 1 kilo 200 itu adalah dampak armadi oke sudah 26% masih 1 kilo 100 1 kilo 100 oke semoga tidak ada masalah baterai kita 25% 1 kilo kita tadi cuma memaksakan ya sebetulnya tadi bisa kita pacu sampai 2 kilo lebih tapi karena baterai tidak mengizinkan 900 meter 900 meter baterai kita 22% semoga tidak masalah sudah 800 meter 800 meter masih di 800 meter oke 700 meter 700 meter 700 meter 600 meter 600 meter baterai kita tinggal 12% 500 meter oke kita sudah mendekati 500 meter 400 meter 200 meter oke masih di 400 meter 300 meter 300 meter lagi kita coba pacu turun 4 diketinggalan 37 meter 300 meter iya kita yakin semoga ini tidak ada masalah ya 200 meter lagi 200 meter 200 meter 200 meter 200 meter 200 meter oke ya 100 meter 80 meter 70 meter nah ini itu sudah kelihatan drone iya pas-pasan ya untuk kita oke kita sebetulnya dia sudah minta turun minta landing secara otomatis oke selamat sudah oke langsung oke baterai kita tinggal 7% Alhamdulillah kita bisa pulang dengan selamat